Intro Salam Sekapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Baiklah pelajar Sekapsa pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kita hari ini akan membahas tentang Command Prom Command Prom adalah suatu Microsoft Command Interface yang digunakan untuk mengakses semua aplikasi yang ada di dalam Windows dengan jalan mengetikkan parentahnya Untuk lebih jelas, marilah kita simak materi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para pelajar Sekapsa yang saya cintai Salam sehat selalu Hari ini kita membahas Command Prom sebagaimana yang saya sebutkan dalam opening tadi Command Prom merupakan aplikasi command line interpreter atau yang biasa disebut dengan Microsoft Command Interface Materi Syscomdig KD 4.1 yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command Indikator capaian kompetensi yang saya harapkan Satu, kalian bisa menjelaskan tentang penggunaan fungsi-fungsi perintah command prompt Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang jenis-jenis perintah command prompt Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menggunakan perintah dasar command prompt dengan benar Nah ini pengertian Command Prom Sebagian yang disampaikan di awal tadi Command Prom merupakan aplikasi command line Interpreter Sebenarnya banyak sekali istilah command prompt di dunia IT Yang penting, yang bisa kalian pahami adalah Windows Command Processor Tetapi kadangkala juga disebut dengan sebagai command cell atau command prompt Atau bahkan dengan nama file-nya jfd Jadi yang jelas, command prompt di dalam aplikasinya Orang-orang biasa mengatakan sebagai jfd Command Prom kadangkala juga disebut sebagai dos prompt Tapi sebagai dos prompt itu sendiri adalah salah Jadi command prompt yang jelas adalah program Windows Yang mengevaluasi atau mengapulasi banyak kemampuan perintah dasar Di dalam command line yang tersedia di MS-DOS Tetapi sebenarnya itu bukan MS-DOS Catatan CMD mempunyai banyak istilah dalam teknologi Istilah-istilah tersebut adalah Yang pertama Centralized Message Distributor Yaitu pesan terpusat Kemudian yang kedua, color monitor display Layar monitor berwarna Yang ketiga, database management umum atau command management database Tetapi tidak satu pun istilah yang saya tulis di atas Satu yang saya sebutkan di atas tadi Ada kaitannya dengan command prompt Jadi kesimpulannya command prompt adalah aplikasi penerjemah dari perintah Yang disertakan di Microsoft Windows Command prompt adalah aplikasi native Windows untuk OS 2 Dan sistem operasi berbasis Windows NT Aplikasi ini menjadi salah satu tool powerful di Microsoft Windows Jadi Anda atau kita sekalian dapat menggunakan untuk mengeksekusi baris perintah Untuk mengotomasi jumlah tugas melalui script atau bad file Jadi banyak pengguna sistem operasi lama Yaitu operasi Windows Mungkin beranggapan bahwa command prompt adalah juga dos prompt Atau bahkan MS-dos itu sendiri Jadi sebenarnya bukan Jadi command prompt merupakan suatu aplikasi berbasis text Tapi dijalankan di dalam Windows Nah fungsinya Yang pertama Dapat mengatasi masalah saat Grafik user interface kita Di dalam Windows mengalami suatu masalah Akibat Yang diakibatkan mungkin oleh rehost Atau lilangnya folder option Dari explore Text manager Dan disable Sehingga tidak bisa membuka MS config dan sebagainya Prom sendiri mempunyai API cepat Jadi CFD bisa dieksekusi perintah dengan cepat Seperti melakukan perintah masuk pada direktori tertentu Fungsi dari CFD atau command prompt Dapat membiasakan kita menggunakan command line Atau baris perintah Agar nantinya terbiasa dengan server core Yang menggunakan OS berbasis text Ya mohon diperhatikan Jadi untuk sebagian besar pengguna Windows Biasanya mungkin jarang menggunakan aplikasi ini Namun untuk pengguna Windows tingkat lanjut Mereka sudah terbiasa menggunakannya Dan bahkan lebih dominan Karena kan apa Command prompt ini Dapat mengeksekusi semua perintah-perintah Lebih cepat Kode CMD sering kali digunakan oleh para ekor Ya kira-kira kita Biasanya juga sering harus Betul-betul menguasai command prompt Jadi untuk kalian yang sering berselancar di dunia maya Maka harus ekstra hati-hati Instalkan antivirus original Dan selalu aktifkan Windows firewall Supaya komputer kalian tidak mudah untuk ditembus Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Jika partners administraser kalian Sampai didapatkan oleh mereka Melalui CMD ini Bisa menjadi salah satu jalan Untuk melakukan perintasan Terhadap komputer kalian Nah kita masuk pada Bagaimana cara menampilkan command prompt Untuk membuka command prompt di Windows Dapat kalian dilakukan dengan Cara yang pertama Tekan klik tombol logo Windows pada keyboard Kemudian Buruk each bersamaan Maka akan tampil seperti yang ada di Kampung 2 Kemudian klik run Kemudian yang ketiga Kalian ketikan perintah CMD Klik ok Yang keempat Maka akan tampil command prompt Interface yang ada di bawah Di ganda keempat itu Nah ada C user Dandu Kemudian kita masuk Ini sudah masuk di dalam Microsoft command prompt Atau dengan cara cepat Yaitu dengan cara Langsung kalian tekan Logo Windows pada keyboard Dengan huruf R Untuk menampilkan Dialog run Kemudian kalian ketik CMD Klik ok Atau seperti tadi Kita klik Logo Windows dengan huruf X Bersamaan Kemudian kalian klik Pada perintah Command prompt Pada shortcut yang Tampil Nah demikian Ada banyak cara Untuk menampilkan Command prompt Tinggal pilih Dan latih Setiap hari Untuk bisa Lebih hafal Nah jika ingin Membuka Aplikasi CMD Dengan akses yang Lebih tinggi lagi Yaitu Sebagai Administrator Maka langkah-langkahnya Kalian perhatikan Di bawah ini Yaitu Klik start Pada logo Windows Ada di pojok Kiri bawah Ada Tulisan start Windows Kemudian kalian ketikan CMD Kemudian pilih Run S Kalian ketik Mohon maaf Kalian ketik run S Administrator Setelah itu Di enter Nah ini Cara menampilkan CMD run Administrator Lebih Cepat lagi Dengan jalan ini Pada Pencarian Run Administrator Di logo Pojok kanan atas Kalian pilih Tulis CMD Kemudian akan tampil Comment from Setelah itu Kalian Pilih Run as Administrator Kalian Tif Kanan Nah Maka akan tampil C Windows Sistem 32 Untuk Comment from Maka Hak kalian Adalah Sebagai Model Pengentang Atau Model Administrator Ada Komponen Empat Hal Yang akan Ditampilkan Di Dalam Comment from Yang pertama Adalah Standar Konfigurasi Sistem Adalah Fitur Untuk Mengatur Jam Tanggal Akses User Pada Komputer Kita Kemudian Yang kedua File And Folder Management Adalah Fitur Untuk Membuat Menghapus Menghapus Mengkopi Dan Memidahkan File Atau Folder Kemudian Yang ketiga Yang bisa Ditampilkan Di dalam JFD Run As Administrator Yaitu Working Working on The File Nah Ini Kalian Bisa Mengakses File File Yang ada Di Windows Dengan Sistem Lebih Cepat Kemudian Yang keempat Adalah Shortcut Application Jadi Juga Sama Kita Bisa Memampilkan Semua Perintah-perintah Yang Terinstall Di Dalam Windows Seperti Microsoft Office Kemudian Toradro Kemudian Utilitasnya Seperti Mungkin Microsoft Paint Nah Ini Dengan Lebih Cepat Lagi Perintah Dasar Pada Common Prom Yang pertama Adalah Standar Konfigurasi Sistem Pada JFD Nah Ini JFD Dapat Menambahkan User Di Dimana Kalian Bisa Menambahkan User Pemakai Pada Komputer Kalian Dengan Jalan Ini Mengetik Setelah C From Windows Sistem 32 Kalian Ketikan Perintahnya Yaitu Net User Nama User Password User Kemudian Sepasi Backsize Add Add Nah Kita Baca Add Jadi Kalian Bisa Menambahkan Disitu Contohnya Saya Menambahkan User Wahyudi Dengan Password Kediri 1405 Maka Di Dalam C Prom Akan Saya Ketika Net User Wahyudi Kediri 1405 Kemudian Add Backslash Add Kemudian Kalian Enter Maka Akan Tampil The Comment Complete Successfully User 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 Sudah Tambah Satu Kalian Bisa Lihat Pada Computer Management Klik My Computer Manage Local User Dan Group Kemudian Klik User Pada Logo Windows Juga Bisa Dengan Jalan Ditekan Bersama Dengan Wuruh X Maka Akan Tampil Shotcut Perintah Kalian Klik Comment Computer Management Nah Coba Dilihat Disitu Akan Tampil User Yang Kita Tambahkan Tadi Yaitu Wahyudi Dengan Password Kediri 1405 Nah Tadi Nama Yang Kita Tambahkan Wahyudi Seandainya Kita Ingin Menambah Nama Lengkapnya Bagaimana Kita Bisa Menambahkan Dengan Parintah Net User Nama User Kemudian Password User Setelah Itu Sepasi Black S Full Name Nah Kita Ketik Nama Lengkapnya Nah Seperti Contoh Saya Contohkan Disitu Net User Wahyudi Kediri 1405 Kemudian Full Name Wahyudi Putranto Saya Enter Maka Kita Lihat Lagi Di Dalam Computer Management Dah Disitu Akan Tampil Nama Lengkap Wahyudi Yaitu Wahyudi Putranto Nah Perintah Dasar Comment Prom Selanjutnya Adalah Hak Login User Nah Perhatikan Para Pelajar Sekarang Sekalian Jadi Kita Bisa Menambahkan Hak Login Pada Komputer Kita Dengan Jalan Ngetik Perintah Net User Nama User Kemudian Backstress Spasi Backstress Time Kalian Ketik Hari Koma Tagal Format Hari Koma Jam Nah Untuk Jam Formatnya Sama Yaitu Kalian Ketik Misalnya Jam 8 IM Jam 8 IM Kemudian Untuk Format Hari Yaitu Bisa Kalian Ketik M T W TH Kemudian Friday Saturday Sunday Nah Ini Nama Nama Hari Dalam Bahasa Inggris Kalian Lebih Apal Dan Harus Juga Dihabalkan Kemudian Ambil Hurup Depannya Untuk Koma D Diketik TH Jangan Sampai Lupa Untuk Komen Perintah Net User Kita Ketik Net User Wahyudi Kemudian Spasi Backstice Time Titik 2 M Kemudian Koma 8 PM Sampai 8 PM Misalnya Kita Memberikan Akses Kepada Wahyudi Untuk Bisa login Antara Jam 8 Pagi Sampai Jam 8 Malam Pada Hari Seneng Nah Ini Ini Yang Paling Kalian Harus Perhatikan Yaitu Check Permission User Supaya Tidak Mudah Diaca Acak Komputer Kalian Maka Kalian Kan Sebagai Pengembang Menjadi Hak Pengembang Atau Menjadi User Administrator Maka Kalian Bisa Mengatur Siapa 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 Yang Bisa Yang Kalian Ijinkan Untuk Masuk Pada Komputer Kalian Dengan Jalan Ngetik Ini Perintahnya Di Dalam Comment Proc Net Local Group Nama Group Kemudian Garis Miring Member Nama User Sepasi Garis Miring Lagi Kemudian Add Contohnya Contohnya Net Local Group Administrator Wahyudi Garis Riring Kemudian Ketik Add Lalu Tekan Enter Maka Disitu Akan Tampil Pada Computer Management Jadi Wahyudi Kalian Beri hak Permission User Atau Sebagai User Atau Sebagai Administrator Jadi Kalau Disini Karena Yang Tampil Adalah Local Group Administrator Maka Kita Naikkan Login User Wahyudi Dari Tamu Menjadi Seorang Administrator Di Komputer Kalian Nah Ini Kalian Bisa Juga Disable User Dimana Tidak Perlu Keseluruhan Kalian Tampilkan Jika Kalian Sudah Merasa Hak Wahyudi Ini Harus Diberhentikan Maka Kalian Bisa Meset User Wahyudi Disabilkan Contoh Perintahnya Yaitu Net User Nama User Kemudian Karim Miring Aktif Ya Bener Titik 2 Nomor Masihnya Kita Disabilkan Ya Maka Kalian Ketik Net User Wahyudi Ketik Aktif Titik 2 Nomor Kemudian Tekan Enter Ya Berarti kan Pada Computer Management Maka Account Is Disable Jadi Accountnya Sudah Disable Tidak Diaktifkan Lagi Untuk Nama Wahyudi Kemudian Kalian Jika bisa Mendeleit Berarti kan Disitu Perintah Delete User Yaitu Dengan Kalian Ketik Net User Nama User Kemudian Delete Tekan Enter Maka Di Computer Management Bisa Kalian Lihat Nama Wahyudi Untuk User Kemudian Pada Perintah Comment Comment Kalian Ketik Net User Wahyudi Deline Maka Wahyudi Akan Deline Nah Ini Kita Ingin Mengetahui View IP Address Maka Di Dalam Komputer Atau Laptop Kita Bisa Menampilkan Contohnya Kita Ketik Dengan IP Compact Kita Bisa Menampilkan IP Address Dari Line Dan IP Address Dari Wifi Nah Ini Net View Kita Bisa Menggunakan Jadi Siapa-siapa Yang Berhubung Dengan Komputer Kita Dengan Jalan Mengetikkan Net View Yang Berhubung Siapa Yang Tidak Siapa Berapa Orang Itu Perintah Net View Kemudian NS Lookup Maaf NS Lookup Digunakan Untuk Melihat DNS Yang Digunakan Oleh Domain Atau Akhir Akhir Dengan Jalan Perintah Diketik NS Lookup Nama Domain Kemudian Garis Miring IP Address Satu Contoh NS Lookup SMK Ptri 1 Kediri . Sj .id Setelah Itu Tekan Enter Maka Want up Itu Contohnya Dikarenakan Wifi Saya Tidak Aktif Maka Tulis DNS Request Time Off Jadi Tampil Hubungan DNS Atau IP Address Yang Sedang Kita Baca Berita Dasar Lain Yaitu Net Start Untuk Melihat Semua Koneksi Yang Terhubung Di BC Kita Dengan Jalan Kita Ketik Net Start Kemudian Enter Kemudian Treasure Nah Ini Kita Ingin Melihat Jalur Jaringan Keseluruh Domain Bisa Menggunakan Comment Tracer Jadi Kita Bisa Melihat Semua Jalur-jalur Jaringan Yang terhubung Dengan Komputer Kita Pink Ini Perintah Packet Internet Grouper Dimana Kita Ingin Melihat Berapa IP Actress Yang Tergabung Yang Terkoneksi Dengan Komputer Kita Jadi Fungsi Pink Ada Command Yaitu Untuk Melihat Kestabilan Jalur Ke IP Atau Domain Tujuan Apakah Sudah Terhubung Atau Belum Jika Bertuliskan Request Type Out Artinya Jarinya Tidak Terhubung Seperti Tadi Saya Contohkan Punya Saya Sedang Tidak Terhubung Dengan Internet Maka Perintahnya Keren Cetik Pink Nama Domain Misalnya Pink Google .com Maka Kita Akan Melihat IP Address Berapa Jalur Yang Terhubung Di Google .com Itu IP Addressnya Berapa Nanti Akan Tampil Dan Kemudian Dasar Yang Kedua Perintah Dasar Common Chrome Yang Kedua Yaitu File Dan Order Management Pada CRD Dimana File Dan Order Management Kalian Bisa Mengolah File Dan Management Yang Berada Di Windows Kita Satu Yang Pertama Adalah Check Partisi Atau Check Partition Dimana Kita Kalau Di Dalam MS DOS Memang Di Dalam MS DOS Yaitu Pindah Dream Pindah Dream Contohnya Dream Pertama Kita Adalah C Kemudian Kita Pindah Ke Dream D Maka Kalian Ketik D Proc Kemudian Tekan NK Jadi Jelasnya Jika Ingin Berpindah Dari Partisi C Ke Partisi D Misalnya Atau Partisi Apa Saja Yang Ada Maka Kalian Bisa Mengetik Perintah Nama Partisinya Misalnya D Kemudian Prom Titik 2 Itu Dibaca Prom Kemudian Tekan Enter Contohnya Kalian Lihat C Prom Windows Sistem 32 Kita Ketik Disitu D Prom Kemudian Kita Enter Maka Kita Berada Di Dream D Kemudian Kita Juga Bisa Membuat Direkturi Merubah Direkturi Kemudian Melihat Isi Direkturi Maksudnya Membuat Direkturi Sub-sub Direkturinya Jika Bisa Atau Menghapus Direkturi Contoh Untuk Membuat Direkturi Adalah MK DIR Maksudnya Mek DIR Direkturi Mek DIR Direkturi Untuk Berpindah Kita Dari Direkturi Satu Ke Direkturi Yang Lain Kita Ketik CD Kemudian Untuk Memindah Kesuk Kita Ketik CD Kita Beri Titik 2 Kemudian Kita Enter Atau Kita Bisa Bisa Gunakan Untuk Berpindah Dari Satu Folder Ke Folder Yang Lain Di Dalam CMD Dengan Mengetik CD Bankless Nama Folder Tujuan Seperti Saya Contohkan Kita Ketik Ke Folder Tujuan CD Excel Maksudnya Kita Punya Direkturi Excel Maka Kita Pindah Ke Direkturi Excel Yang Ada Di D Nah Udah Dir Dir Ini Digunakan Untuk Membaca Isi Direkturi Dir Ini Macam Macam Ada Dir P Ada Dir W Tinggal Tampilannya Nanti Kalau Tampilannya Lengkap Kita Kita Tentik Aja Dir Itu Aja Enter Bisa Atau Dir P Itu Juga Bisa Kalau Dir W Itu Biasanya Tampilannya Menyamping Secara Horizontal Itu Contoh Lihat Pada Administrator Comment Promnya Bisa Contohkan Itu Bisa Dilihat Kalau Dir W Menyamping Kemudian RD Remove Direkturi Yang digunakan Untuk Menghapus Atau Memindah Direkturi Perintahnya Adalah RD Siskopdik Nah Kita Saya Ada Punya Direkturi Siskopdik Kita Membuat Tadi WECDIR Siskopdik Enter Maka Kita Membuat Direkturi Siskopdik Setelah itu Direkturi Siskopdik Akan Saya Hapus Maka Kita Ketikkan RD Siskopdik Ketekannya Dilihat Saya Direkturi Siskopdik Tidak Ada Ini Perintah Dasar Yang ketiga Yaitu Working on File Pada CMD Jadi Kita Bisa Membuat File Biasanya Dalam Bentuk Seperti ini Kita Contohkan Yaitu Echocode Di dalam Membuat File ini Create File Kalian Bisa Menggunakan Perintah Copy Comicon Nama File Dot Extensi File Jangan Lupa Ya Comicon Comicon Nama File Dot Extensi File Setelah itu Kalian Enter Kalau Sudah Kalian Ketikkan Seperti Saya Contohkan Copy Code Dadu Saya Akan Membuat File Dengan Nama Dadu Kemudian Saya Enter Saya Ketikkan Halo Saya Dadu Murwono Hari ini Berlatih Menggunakan Perintah Copy Com CMD Sebelum Berakhir Kalian Tekan Control Z Ya Kemudian Baru Di Enter Maka Kalimat Pada Copy Code Create File Yang kalian Buat Tadi Akan Disimpan Ya Seperti Biasa Caranya Kalian Bisa Masuk Administrator Dulu Ini Salah Wajib Setelah Itu Kalian Ketik Copy Code Dadu Dot TXT Wajibnya Dot Text Nanti Kita Bisa Baca Dengan Program Not Pet Setelah Itu Saya Ketik Halo Saya Dadu Murwono Hari Ini Berlatih Menggunakan Perintah Copy Code CRD Kemudian Untuk Menyimpan Dengan Jalan Control Z Setelah Itu Tekan Enter Nah Bagaimana Untuk Menampilkan File Yang Kita Buat Tadi Jadi Kalian Bisa Mengetikkan Type Nama File Dot Extensinya Kemudian Tekan Enter Tadi Tadi Kan Kita Sudah Membuat File Di 3D Dengan Nama Dandung Dot TXT Atau Dot Text Maka Saya Ketik Tipe Atau Type Dandung Dot TXT Atau Setelah Itu Ketikan Enter Maka Akan Tampil Atau Kalian Buka Dengan Not Masuk Pada Explore Dicari Di D Kemudian Ada File Yang Bernama Dandung Klik Kanan Open With Not Pad Maka Tampil Sama Tampil Tampil Tipe Atau Type Dandung Dot TXT Nah Perintah Dasar Komen Lagi Yang Ketika Yaitu Edit File Ini Kita Maksudnya Mendedit Isi File Apa Dengan Jalan Copy Con Nama File Nya Tadi Kemudian Di Enter Setelah Itu Silahkan Kalian Detik Kalimat Penggantinya Apa Tadi Kan Halo Dandung Sekarang Saya Ganti Dengan Jangan Kau Malas Untuk Berusaha Sekali Kau Menunda Maka Detik Itu Juga Kau Akan Malah Nah Setelah Itu Jangan Lupa Langsung Ketekan Ctrl Z Kemudian Enter Perhatikan Contoh Yang Saya Tampilkan Di PowerPoint Di Layat Copy Con Dandung TXT Ketikan Pertama Halo Saya Dandung Perwono Kemudian Saya Ctrl Z Tekan Ini Is 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 Ganti Maka Saya Ketik Table Atau Type Dandung .txt Saya Ketik Nama File Penggantinya Yaitu Jangan Kau Malas Untuk Berusaha Dan Seterusnya Setelah Selesai Maka Karena Nama File Sama Maka Akan Muncul Override Dandung .txt Nah Kalian Ketik Aja Yes Atau No Atau All Nah Kalau Kalian Ketik Yes Ya Berarti Ditumpuk Namanya Nama File Ditumpuk Isinya Ganti Yang Dari Ketikan Tadi Setelah Itu Tekan Ctrl Z Enter Maka Akan Disimpan Atau Seperti Sama Tadi Kalian Masuk Dengan Explore Klik Kanan Pada File Dandung Kemudian Open With Notepad Sama Ya Nanti Kalian Lihat Disitu Langsung Saja Salam Ketik Isi File Penggantinya Kemudian Simpan Nah Ini Rename Nama File Tadi Dandung Bagaimana Kalau Kita Rubah Untuk Mengubah Nama File Pada J FD Bisa Dengan Menggunakan Comment Dengan Perintah Ren Nama File Asli Kemudian Sepasi Nama File Baru Ya Setelah Tekan Enter Satu Misal Masuk Bagi Administrator Dulu Kemudian Ketik Keren Dandung .txt Setelah Itu Sepasi Kalian Ketik Suyanto .txt Nah Isinya File Sama Namanya Ganti Dari Dandung Ke Suyanto Nah Lihat Ada Administrator Comment Chrome Saya Dirwe Tampil Suyanto .txt Jadi Kita Sudah Rename Dari File Dandung Ke Suyanto Nah Untuk Meng-Copy Bagaimana Untuk Menyalin Copy Atau Copy Kita Menyalin Sebuah File Atau Meng-Copy Kita Gunakan Perintah Comment Copy Nama File .xt Kemudian Kalian Ketikkan Directory Tujuannya Atau Bisa Meng-Copy Dengan Keseluruhan Mulai Dari Tipot Dan Sebagainya Kita Ketikkan X-Copy Nama File .ext Ke Directory Selanjutnya Atau Directory Tujuan Contoh Bisa Kalian Lihat Copy Suyanto .txt Ke Directory Syscomptics Kalian Tekan Enter Maka Nama File Suyanto .txt Akan Ter-Copy Di Directory Syscomptics Dan Kemudian Yang Ke-6 Ya Perintah Dasar Yaitu Memindah Atau Move Memindah Memindahkan Sebuah File Kita Menggunakan Comment Move Nama File Kemudian Folder Tujuan Sama Seperti Meng-Copy Tadi Kita Ketikkan Copy Nama File Direkturi Tujuan Kalau Move Juga Demikian Kita Ketikkan Move Nama File Yang Akan Kita Pindah Kemudian Kita Ketikkan Juga Folder Tujuan Atau Direkturi Tujuan Untuk Memindah File Tersebut Perhatikan Administrator Comment From Yang Saya Contohkan Kita Akan Memindah Move Repot PPT Template 028 .ppt Ini Untuk Extensi Daripada PowerPoint Kita Pindah Ke Direkturi Sys Comdic Kita Ketikkan Move Repot PPT Template 028 .ppt Kemudian Kita Ketikkan Direkturi Tujuan Yaitu Direkturi Sys Comdic Kita Maka File Repot Sudah Pindah Ke Direkturi Sys Comdic Nah Untuk Delete Bagaimana Kita Mau Delete Sama Kita Ketikkan Del Nama File Jadi Nama File Apa Yang Mau Kita Delete Kita Ketikkan Del Nama File Setelah Itu Enter Kemudian Kisah Kamu Cek Dengan Dir B Pada Direkturi Tersebut Kamu Cari Di Nama File Akan Terhapus Nah Ini Yang Terakhir Yaitu Shotcut Aplikasi Pada JMD Perintah Dasarnya Bagaimana Kita Bisa Menampilkan Perintah Perintah Aplikasi Supaya Lebih Cepat Tampil Satu Misal Kita Ingin Melampilkan Program Kalkulator Ketika Jakal Di JMD Kemudian Tekan Satu Misal Lagi Kita Akan Menampilkan Microsoft Powerpoint Kita Ketikkan Start Powerpoint Dot Exit Kita Enter Maka Semua Aplikasi Powerpoint Di Microsoft Windows Kita Akan Tampil Satu Misal Lagi Kita Akan Menampilkan Microsoft Word Kita Ketikkan Di Dalam J-Prom Start Windows Win Word Dot Exe Kita Enter Maka Word Akan Tampil Atau Excel Juga Sama Start Excel Dot Exe Kemudian Kalian Enter Maka Microsoft Excel Nya Akan Tampil Dan Aplikasi Semuanya Bisa Kalian Lihat Disitu Nah Untuk Tugas Para Pelajar Sekalian Untuk Pelajar Sekalian Yang Saya Cintai Untuk Tugas Nanti Akan Saya Kirim Di Google Classroom Melalui Tugas Kelas Jadi Juga Dalam Untuk Powerpoint Saya Sampaikan Di Google Classroom Silahkan Kalian Kerjakan Disitu Langsung Diserahkan Dikerjakan Kemudian Diserahkan Saya Mumpung Bisa Tampil Saya Ketik Pesan Pada Kalian Jangan Kesehatan Kemudian Semua Tugas Yang Pada Pertemuan Satu Pertemuan Dua Yang Belum Dikerjakan Silahkan Secepatnya Dikerjakan Dikarenakan Akan Diberikan Nilai Dan Akan Dikap Oleh Wali Kelas Demikian Kurang Lebihnya Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Banyak Berlatih Kalian Lihat Perintah Perintah Comment Prom Lebih Banyak Lagi Dan Kalau Bisa Dusing Di Google Atau Kamu Lihat Langsung Aplikasi Prakteknya Pada Youtube Itu Itu Yang Saya Sampaikan Orang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Pelajar Sekapsa Demikian Materi Hari Ini Mengenai Comment Prom Untuk Pengumpulan Tugas Melalui Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Mendukung Program Ini Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Sekapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Up H Sampai Gas Tegar